Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Peel. Kembali kita akan menanggapi video dari Bang Roma yang sedang podcast dengan Dondi Tan. Kali ini kita lanjut menanggapi statement dari Dondi Tan tentang kekristenan. Berikut videonya. Terima kasih telah menonton! 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 Jika menggunakan standar yang sama Kenapa Allah dalam Al-Quran terjemahan bahasa Inggris Menggunakan kata ganti hi atau him kepada Allah Pertanyaan kita adalah Apakah Allah itu seorang laki-laki? Sepandai-pandai kita menyebutikan bangkai Satu-satunya bahwa bangkai itu akan tercium Kita coba lihat Kalau kita melihat gaya bahasa yang di dalam Al-Quran Sering kita membaca ada kata-kata cool gitu kan Katakanlah siapa yang disuruh mengatakan otomatis Nabi Nabi disuruh mengatakan kepada umatnya pada saat itu gitu ya Tapi kalau kita baca hadis gimana? Taulah ya Nabi bersabda, Nabi berkata gitu ya Beda kan? Faktanya Tapi kalau kita baca hadis gimana? Kola ya Nabi bersabda, Nabi berkata gitu ya Tapi kalau kita baca hadis gimana? Kola ya Nabi bersabda, Nabi berkata gitu ya Apakah ayat Quran ini adalah hadis? Yesus atau Isa di dalam Bible ini Kalau doa sujud, mukanya sampai ke tanah Sarang umat beragama apa yang doanya sujud? Sarang umat beragama apa yang doanya sujud? Hindu Sarang umat beragama apa yang doanya sujud? Kristen Ortodoks Sujud tapi kan bukan berarti sholat dong Sekali lagi nama saya Kai Nama Saya biasa dipanggil Kay Yo, 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 bro, pill in the house Yo, 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 bro, pill in the house Sekali lagi nama saya Kenama saya biasa dipanggil Kay Saya ada lamentan pendak Saya lulusan Saya stay teja korda Saya juga perna Sekola Ais tu Adi bilang Tidak Saya lejukin Sekola PhD Dia adalah seorang pendeta Sebelumnya Yang Menjadi mu'allaf Dengan nama pendeta Yaitu Agustinus Christofel Kainama Kemudian ketika Beliau Berganti agama menjadi Islam Menjadi seorang mu'allaf Beliau mengganti namanya menjadi Ahmad Kainama Beliau adalah seorang pendeta Yang berpendidikan tinggi Yang bersekolah Di S1 Di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta Kemudian beliau melanjutkan S2-nya Di Leiden University Belanda Kemudian Tak sampai di situ beliau Terus Meneruskan pendidikannya di S3 Di Tanakh Biblical Studies Haifa Israel dengan mengambil Bidang minat Holy Scriptical Biblical Tak sampai di situ beliau Terus Sayang Terus No Siap Baru Terus 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 Aku bukan mantan berita Tidak pernah sekolah keluar Aku tidak pernah sekolah teologi Tidak pernah tau apa-apa